MNC Peduli kembali menggelar kegiatan Bazar Sembako Murah di tengah masyarakat. Ya, kali ini tidak hanya para pembeli sembako saja yang gembira, anak-anak pun turut merasakan kebahagiaan dalam kegiatan ini. MNC Peduli kembali menggelar kegiatan Bazar Sembako Murah di tengah masyarakat. Kali ini tidak hanya para pembeli sembako saja yang gembira, anak-anak pun ikut merasakan kebahagiaan dalam kegiatan ini. Keceriaan di masa kecil akan menjadi modal untuk mendapatkan generasi penerus bangsa yang berkualitas. Hal inilah yang ingin ditunjukkan oleh Ketua Tiga MNC Peduli, Jessica Tanu Sudibyo, saat berinteraksi dengan anak-anak di kecamatan Kemiri, Tangrang, Banten. Anak-anak ini diajak untuk bernyanyi dengan gembira di saat orang tua mereka mengikuti kegiatan Bazar Sembako Murah yang diselenggarakan oleh MNC Peduli. Dalam bazar ini, masyarakat bisa membeli sembako dengan harga Rp 5.000. Selain menyelenggarakan bazar sembako murah, MNC Peduli juga mengadakan cek kesehatan gratis bagi warga. Salah satu kepedulian MNC Peduli adalah dalam bidang kesehatan. Dan maka dari itu pada hari ini kita mengadakan pengobatan gratis, pengobatan umum buat masyarakat di setempat, agar mereka juga bisa datang dengan keluhan mereka dan supaya kita bisa memberikan solusi mungkin mereka yang belum sempat atau tidak ada uang untuk cek ke rumah sakit atau gimana gitu. Dan hari ini kami juga adakan sembako murah dan harapan kami adalah dengan memberikan sembako berikut dengan harga yang terjangkau, warga sempat juga bisa merasa beban mereka diringankan. Alhamdulillah gitu ya, baru kali ini gitu dapetin ini gitu bazar Rp 5.000 gitu ya. Orang saya juga tahu, kalau yang nggak ada yang grup dari MNC saya juga nggak tahu gitu. Iya saya berterima kasih atas bantuannya ya. Alhamdulillah iya merasa tertolong, senang banget. MNC Peduli akan tetap berkomitmen menebar kebaikan bagi sesama. Tidak hanya kegiatan bazar murah, MNC Peduli juga menyalurkan bantuan bagi korban bencana dan masyarakat yang membutuhkan. Tim Liputan AINews melaporkan.